Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kebijakan yang baik sekalipun tanpa didahului diskusi publik selalu menuai kontroversi. Begitu juga nasib program jaminan hari tua atau JHT yang kembali ke tujuan awal sebagai tabungan memasuki usia pensiun ramai-ramai di protes buruh. Program JHT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 2 Tahun 2022 tertanggal 2 Februari 2022. Pemenaker itu menetapkan pekerja peserta program JHT yang mengundurkan diri atau pekerja yang terkena PHK baru akan mendapatkan tabungan JHT saat berusia 56 tahun. Para buruh ramai-ramai berunjuk rasa kemarin. Mereka protes karena merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan itu. Mereka menolak kebijakan yang dinilai sepihak dari pemerintah. Menaker Ida Fauzia berdali kebijakan itu bertujuan mengembalikan fungsi JHT sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja pada masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup pada masa sudah tidak produktif lagi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Buruh memang membutuhkan jaminan hari tua, namun mereka pun sangat membutuhkan jaminan hidup di masa kini. Aturan baru tersebut dari perspektif pekerja jelas merugikan mereka. Terlebih, di masa pandemi COVID-19, buruh semakin rentan menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pekerja khawatir pada saat mengalami PHK, pesangon yang mereka terima tidak cukup untuk melanjutkan hidup. Di sisi lain, pemerintah beralasan sudah waktunya JHT dikembalikan ke fungsinya sebagai tabungan hari tua. Alasan pemerintah cukup rasional, karena mulai 22 Februari 2022 akan resmi berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP menyusul terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Iming-iming pemberlakuan JKP belum berhasil meredakan keresahan pekerja bagi mereka bentuk dan efektivitas JKP belum jelas. Apalagi program JKP hanya didedikasikan bagi pekerja korban PHK. Bagaimana dengan pekerja yang mengundurkan diri atau pensiun dini? Permenaker 19-2015 yang digantikan Permenaker 2-2022 justru membolehkan pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK mencairkan JHT secara tunai. Pada titik inilah pemerintah hendaknya membuka diri untuk berdiskusi dengan para buruh. Jika dirasakan kebijakan itu perlu direvisi, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukannya. Sekalipun regulasi itu baru seumur jagung. Eloknian Bila setiap kebijakan pemerintah termasuk penyusunan kebijakan terkait dengan JHT melibatkan partisipasi pekerja. Kiranya masukan pekerja perlu didengar dan dipertimbangkan. Harus ada keberanian pemerintah untuk menjelaskan tindak lanjut masukan pekerja termasuk alasan bila masukan mereka ditolak. Jauh lebih penting ialah pemerintah transparan atas pengelolaan dana milik 30 juta lebih pekerja di Indonesia tersebut. Jangan sampai muncul anggapan bahwa dana itu dipakai untuk keperluan di luar kepentingan pekerja. Dugaan itu masuk akal karena saat ini Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana investasi perusahaan BPJS Ketenaga Kerjaan. Para pekerja juga perlu informasi yang terang-benderang terkait dengan kasus korupsi dengan potensi kerugian keuangan negara mencapai 20 triliun rupiah itu. Kita percaya Menaker Ida Fauzia mampu menyelesaikan kekisruhan terkait dengan kebijakan program JHT. Kekisruhan itu harus diselesaikan secara bijak dan berpihak kepada pekerja melalui komunikasi terbuka. Selamat pagi pemirsa kebijakan yang baik sekalipun tanpa didahului diskusi publik selalu menuai kontroversi. Begitu juga nasib program jaminan hari tua atau JHT yang kembali ke tujuan awal sebagai tabungan memasuki usia pensiun ramai-ramai diprotes oleh buruk. Diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 2 Tahun 2022 tertanggal 2 Februari 2022. Para menaker itu menetapkan pekerja peserta program JHT yang mengundurkan diri atau pekerja yang terkena PHK baru akan mendapatkan tabungan JHT saat berusia 56 tahun. Buruk pun ramai-ramai menolak kebijakan tersebut, mereka protes karena merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan itu. Inilah editorial media Indonesia edisi Kamis 17 Februari 2022 dengan tema bijak berpihak kepada pekerja. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di No. 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Adol Kohar. Selamat pagi Bang Kohar. Pagi Eva. Salam sehat, Bang. Salam sehat. Baik, Bang Kohar nanti sebelum kita akan bahas tema editorial media Indonesia hari ini bijak berpihak kepada pekerja. Kita akan bahas dulu. Bang Kohar, untuk headline media Indonesia ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, penyebaran COVID-19 bergerak ke luar Jawa. Ini pemerintah memprediksi ya, Bang Kohar bahwa dua pekan ke depan pusat penyebaran COVID-19 akan bergerak dari Jakarta ke provinsi lain di luar Jawa. Nah, bagaimana demikian Bang Kohar? Ini seperti pola. Pola ketika gelombang kedua melanda Indonesia pada bulan Juli lalu. Apalagi yang terjadi sekarang, Omikron terbukti menular lebih cepat. Dengan bukti apa, kemarin dalam waktu 24 jam itu sudah lebih dari 64 ribu orang terpapar COVID-19. Itu artinya sudah melampaui apa yang sudah terjadi, pernah terjadi ketika puncak gelombang kedua yang tidak sampai 57 ribu, hampir 57 ribu. Itu kan artinya penyebarannya cepat. Tingkat keparahannya memang jauh bila dibanding dengan varian Delta waktu itu. Sekarang juga tingkat keterisian rumah sakit, bor rumah sakit juga tidak separah ketika puncak varian Delta. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah pola ini biasanya bergerak dari Jakarta kemudian ke sekitar Jakarta. Nah sekarang sudah terbukti ini dalam dua hari terakhir, Jawa Barat paling banyak terkena positif COVID-19. Biasanya lalu bergerak di Jawa tapi di tempat lain di luar Jakarta. Nah setelah itu bukan tidak mungkin ke luar Jawa, di luar Jawa sekarang juga sudah mulai naik. Karena itu tujuannya adalah warning, ini semacam warning. Bukan nakuti bukan, untuk menakuti-nakuti bukan. Tetapi ini adalah peringatan untuk segalanya biar dipersiapkan. Khususnya telemedicine. Kan selama ini telemedicine ini kan pengobatan dengan cara online ini, itu dilakukan hanya di sekitar Jakarta saja, Jabodetabek. Nah karena itu ini perlu diperluas. Ya ada banyak platform yang bisa diakses, lalu kemudian orang bisa berkonsultasi bagaimana cara menangani. Sehingga tidak perlu, kalau memang gejalanya ringan tidak perlu ke rumah sakit, mereka bisa isolasi mandiri di rumah. Tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan ahli-ahli kesehatan. Itu pola sudah diketahui dan telemedicine yang diperluas ini sebagai langkah antisipasi ya. Tentu ketika pola sudah diketahui, antisipasi menjadi penting dan juga mitigasi ya Bang Gohan. Ya betul, mitigasi itu sesuatu yang melekat ya, tidak boleh dipisahkan. Ya mitigasi sangat penting begitu orang sudah terpapar harus melakukan apa, bagaimana. Prosesnya bisa diperluas dengan cara aplikasi di telemedicine itu. Jangan hanya dipusatkan di Jawa, tetapi juga harus keluar Jawa. Karena penyebarannya beralih kan. Baik, ini menjadi warning untuk seluruh daerah di Indonesia ya Bang Gohan. Baik, itu adalah headline media Indonesia yang pertama. Bang Gohan yang juga pemirsa kita bahas. Headline media Indonesia yang kedua, Komisioner KPU dan Bawaslu perlu menjaga integritas. Nah ini sudah ditetapkan semalam, 7 Komisioner KPU dan 5 Komisioner Bawaslu melalui mekanisme voting di DPR ya. Ya, terpilih ya. Sudah 7 Komisioner KPU terpilih, 5 anggota Bawaslu terpilih. Nah mereka semua nanti akan dibawa ke sidang paripurna setelah itu untuk diserahkan kepada pemerintah untuk dilantik. Dan setelah itu mereka akan bekerja. Nah tantangan bagi mereka yang terpilih saat ini adalah untuk menangkis kecurigaan. Yang selama ini sudah beredar ya bahwa mereka terkait dengan partai politik atau ormas-ormas tertentu dan seterusnya. Nah mereka dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi untuk menjaga independensi KPU dan Bawaslu. Jadi buktikan bahwa segala kecurigaan itu tidak benar kan kira-kira begitu. Dengan cara menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu yang memang kredibel dan yang tidak boleh dilupakan pula. Jangan sampai mengulang peristiwa yang sebelumnya ketika situasi pemilu menjadi agak sedikit kacau begitu. Karena pemilu serentak pengalaman pertama. Dan banyak sekali penyelenggara pemilu yang akhirnya pada bertumbangan karena sakit. Karena mereka dituntut untuk membuat pemilu yang efisien tetapi tensinya sangat tinggi. Sehingga sulit untuk dilakukan. Nah itu tidak boleh diulang lagi. Pemilu serentak tahun 2024 maksudnya di tahun yang sama. Kemudian pandemi COVID-19 yang diberediksi masih terjadi itu menjadi tantangan. Pasca COVID lah ya. Pasca COVID menjadi tantangan bagi Komisioner KPU dan Bawaslu yang terpilih ya Bang. Integritas dan juga transparansi adalah kata kunci untuk mereka. Betul. Integritas, transparansi, kemudian betul-betul kapasitas, menaikkan kapasitas, kemampuan. Lalu menunjukkan bahwa mereka dipilih memang karena memiliki kompetensi untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dan pengawas pemilu. Baik. Baik. Itu adalah dua headline Media Indonesia Bang Kohar dan juga Pemirsa. Berikutnya kita akan bahas tema editorial hari ini. Ya ini terkait dengan bijak berpihak kepada pekerja. Tetapi sebelumnya kita akan simak dulu informasi berikut ini. Bijak Berpihak Kepada Pekerja Kebijakan yang baik sekalipun tanpa didahului diskusi publik selalu menuai kontroversi. Begitu juga nasib program jaminan hari tua atau JHT yang kembali ke tujuan awal sebagai tabungan memasuki usia pensiun ramai-ramai di protes buruh. Program JHT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 2 Tahun 2022 tertanggal 2 Februari 2022. Permenaker itu menetapkan pekerja peserta program JHT yang mengundurkan diri atau pekerja yang terkena PHK baru akan mendapatkan tabungan JHT saat berusia 56 tahun. Para buruh ramai-ramai berunjuk rasa kemarin. Mereka protes karena merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan itu. Mereka menolak kebijakan yang dinilai sepihak dari pemerintah. Menaker Ida Fauzia berdali kebijakan itu bertujuan mengembalikan fungsi JHT sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja pada masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup pada masa sudah tidak produktif lagi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Buruh memang membutuhkan jaminan hari tua. Namun, mereka pun sangat membutuhkan jaminan hidup di masa kini. Aturan baru tersebut dari perspektif pekerja jelas merugikan mereka. Terlebih, di masa pandemi COVID-19, buruh semakin rentan menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pekerja khawatir pada saat mengalami PHK, pesangon yang mereka terima tidak cukup untuk melanjutkan hidup. Di sisi lain, pemerintah beralasan sudah waktunya JHT dikembalikan ke fungsinya sebagai tabungan hari tua. Alasan pemerintah cukup rasional, karena mulai 22 Februari 2022 akan resmi berlaku program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP menyusul terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Iming-iming pemberlakuan JKP belum berhasil meredakan keresahan pekerja bagi mereka bentuk dan efektivitas JKP belum jelas. Apalagi program JKP hanya didedikasikan bagi pekerja korban PHK. Bagaimana dengan pekerja yang mengundurkan diri atau pensiun dini? Permenaker 19-2015 yang digantikan Permenaker 2-2022 justru membolehkan pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK mencairkan JHT secara tunai. Pada titik inilah pemerintah hendaknya membuka diri untuk berdiskusi dengan para buruh. Jika dirasakan kebijakan itu perlu direvisi, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukannya, sekalipun regulasi itu baru seumur jagung. Elok nian, bila setiap kebijakan pemerintah termasuk penyusunan kebijakan terkait dengan JHT melibatkan partisipasi pekerja. Kiranya masukan pekerja perlu didengar dan dipertimbangkan. Harus ada keberanian pemerintah untuk menjelaskan tindak lanjut masukan pekerja, termasuk alasan bila masukan mereka ditolak. Jauh lebih penting ialah pemerintah transparan atas pengelolaan dana milik 30 juta lebih pekerja di Indonesia tersebut. Jangan sampai muncul anggapan bahwa dana itu dipakai untuk keperluan di luar kepentingan pekerja. Dugaan itu masuk akal, karena saat ini Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana investasi perusahaan BPJS Ketenaga Kerjaan. Para pekerja juga perlu informasi yang terang-benderang terkait dengan kasus korupsi dengan potensi kerugian keuangan negara mencapai 20 triliun rupiah itu. Kita percaya Menaker Ida Fauzia mampu menyelesaikan kekisruhan terkait dengan kebijakan program JHT. Kekisruhan itu harus diselesaikan secara bijak dan berpihak kepada pekerja melalui komunikasi terbuka. Ya Pak Birsa itu adalah tema editorial untuk hari ini bijak berpihak kepada pekerja. Bang Kohar, nasib program jaminan hari tua atau JHT yang kembali ke tujuan awal sebagai tabungan pemasuki usia pensiun ini ramai-ramai diprotes oleh buruh. Betul kah selama ini tidak ada diskusi sebelumnya Bang Kohar? Ya kalau dilihat dari reaksi ya, reaksi yang muncul tampak bahwa ini memang tidak dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder. Mungkin dikomunikasikan dengan beberapa kelompok tetapi tidak semua stakeholder itu diajak pembicara. Inilah problem di kita, di pemerintahan kita. Ada tiga hal yang berkali-kali di forum ini saya katakan yang tidak pernah tuntas diselesaikan. Apa itu? Koordinasi. Kedua komunikasi. Ketiga konsistensi. Nah dalam konteks JHT ini ada komunikasi yang kemudian macet. Kenapa sih tidak saja dilakukan secara terbuka begitu? Bahwa JHT ini menurut undang-undang adalah jaminan hari tua. Namanya jaminan hari tua ya berarti digunakan tabungan yang manfaatnya digunakan untuk menggaransi ketika orang mencapai usia tertentu ketika hari tua itu tidak merana. Nah kira-kira begitulah. Nah dalam konteks filosofi itu maka diturunkan derajatnya menjadi peraturan. Nah peraturannya bagaimana? Nah disitu harus didiskusikan. Ternyata menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 disebutkan bahwa JHT itu diberikan secara sekaligus saat orang memasuki usia pensiun. Katakanlah begitu. Di penjelasan peraturan pemerintah disebutkan bahwa termasuk yang usia pensiun itu adalah korban PHK. Masuk ke situ sebenarnya. Masuk ke situ. Makanya kenapa kemudian di permenaker sebelumnya yang 2015 itu disebutkan bahwa korban PHK bisa mengambil dana JHT sepertanggal ketika dia dikenai PHK. Sementara untuk yang mengundurkan diri resign dari perusahaan dan ingin membuka usaha dan seterusnya boleh menggunakan dana JHT tapi sebulan setelah tanggal pengunduran diri itu. Maka dengan adanya berbagai macam aturan yang multitafsir ini cara yang paling tepat adalah membuka ruang dialog. Komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi ini apa? Karena semakin ditutup-tutupi ketika tidak ada keterbukaan ada pihak-pihak yang merasa tertinggal begitu maka segala spekulasi akan muncul. Akan sangat mudah muncul. Kan seperti kayak JHT ini. Sudah mulai muncul spekulasi. Ada yang kelompok buruh yang mengatakan bahwa jangan-jangan dananya sudah tidak ada. Jangan-jangan uangnya sudah dipakai untuk kebutuhan lain-lain. Untuk pembangunan infrastruktur, untuk menambah defisit, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu yang tidak baik ya bagi sistem di kita. Karena memang namanya JHT, undang-undangnya juga sudah mengatur bagaimana JHT itu. Tetapi maksud baik sekalipun mengembalikan filosofi ke awal dana JHT. Kalau dia tidak dijalankan dengan cara yang benar, ya tidak akan efektif. Ya dia akan tetap menuai kontroversi, akan tetap membawa penolakan di sana sini. Kenapa? Ya karena ada yang merasa ditinggal. Mestinya sebuah kebijakan itu ketika didialogkan itu harus menyertakan para pihak. Itu artinya no one left behind. Kira-kira begitulah tidak ada satupun yang tertinggal atau ditinggal. Jadi setiap kebijakan maka dia paling tidak harus dibicarakan dengan perwakilan-perwakilan. Baik, harus dibicarakan secara tuntas komunikasi terbuka. Kemudian pemerintah menyiapkan JHT yang belum terbukti efektifitasnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bang Kohar, usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Indonesia. Bang Kohar, dan juga pemirsa untuk membahas lebih lanjut. Kita sudah terhubung saat ini dengan beberapa penelpon. Langsung saja kita akan sapa sudah bergabung bersama kami Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi semuanya. Sehat, Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Soekarwan. Saya singkat saja, tapi ada tiga hal yang perlu saya sampaikan singkat. Pertama, narasi peranturan Menteri itu kurang tepat. Karena dalam usia 56 tahun. 56 tahun adalah batasan pensiun BUMN. Kalau pegawai pemja jajarannya ke bawah, pegawai ketamatan, buruh itu kan ada yang 58, ada yang 60. Harusnya narasinya dibayarkan pada saat usia pensiun. Ditambah koma kecuali bagi yang mengundurkan diri atau PHK. Jadi jangan saklek, 56 tahun ini kan mengundang pertanyaan kecurigaan. Yang kedua, komunikasikan dengan buruh. Sehebat, sebaik, apapun peraturan, bahkan undang-undang, kalau tidak dikomunikasikan baik, terutama narasi redaktinya, akan jadi masalah. Yang ketiga, demo sudah berjalan di mana-mana. Jangan gengsi BUMN, kalau memang perlu direvisi, revisilah. Anda harus gentle, harus legowo, kalau memang perlu direvisi, revisi. Jangan jurgengsi, bersikukuh. Pokoknya tidak seperti ini, jangan. Dan yang terakhir, segala sesuatu jangan gurusah-gurusuh. Kalau kesusuh, gurusah-gurusuh hasilnya kurang bagus. Baik, Pak Soekaruan, terima kasih. Dari Tembangung, Jawa Tengah, berikutnya ada Pak Edward dari Curu Pengkulu. Salam sehat, Pak Edward. Silahkan, Pak Edward. Salam sehat, Metro TV. Selamat pagi. Pagi, Pak. Jadi, fenomena buruh demo ini, ya kadang-kadang tidak habis pikir saya. Sekarang kan, tadi dijelaskan oleh Bung Kohar, undang-undangnya mengatakan dan namanya pun jaminan hari tua. Ya, berarti diterimanya di hari tua. Itu logika yang analogi yang benar. Sudah itu sekarang begini. Kalau mereka PHK, terima JHT, nanti kerja lagi, terima lagi JHT, terima lagi JHT. Ya, bukan JHT. Yang ada kan dalam undang-undang kita, karya, mudah-mudahan itu terlaksana, ada jaminan pemutusan kerja. Tunjangan pemutusan kerja. Nah, itu yang benar. Ini demo, saya nggak tahu ini buruh. Saya yakin sudah dikomunikasikan. Cuma kan ada buruh oposisi, grupnya kadron, ada buruh-buruh yang lain yang terprovokasi dengan hal ini. Ini pasti sudah dikomunikasikan. Dan kita kembali ke dasar lah, seperti kata Ibu Menteri, bahwa ini jaminan hari tua namanya. Sudah. Masa yang mudah terima jaminan hari tua kan lucu. Logikanya kan begitu. Nah, jadi kalau dia mengundurkan diri, berarti dia sudah, saya pensiunan-pensiunan BMN, begitu dapat jaminan hari tua, saya nggak bisa kerja lagi. Nggak ada lagi dapat jaminan hari tua nantinya. Kalau nanti kerja lagi, dapat lagi jaminan hari tua. Lah, bukan jaminan hari tua namanya, jaminan pemutusan kerja. Itu yang benar. Yang bakal ditetapkan dalam undang-undang cipta karya yang akan datang, cipta kerja yang akan datang. Nah, demo-demo buruh ini, buruh ini, bisanya cuma nontot, saya bilang. Kalau nggak cari kerja sendiri, jangan jadi pekerja, jangan jadi buruh. Jadi pengusaha, coba merasakan bagaimana peliknya mengurus karyawan. Enak aja buruh, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Saya nggak sependapat dengan yang begitu. Cari jadi pengusaha, coba kamu rasakan jadi pengusaha itu bagaimana. Saya walaupun kecil-kecil punya karyawan 6 orang, itu sulitnya setengah mati ngaturnya. Itu mudah-mudahan ini jadi sadar. Jadi kan SMS semua buru-buru itu ikut-ikut demo. Coba mengganggu ketenteraan masyarakat yang lain. Cuma untuk pentingan, Maria. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Berikutnya ada Ibu Indra dari Cierbon, Jawa Barat. Silahkan Ibu Indra, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apalagi maaf buruh-buruh itu, saya sendiri dulu waktu jadi PNS itu dipotong untuk ASKES itu rasanya waduh besar sekali. Ini untuk apa? Tapi ya udah nurut saja. Dan ternyata sekarang diganti dengan BPJS, hanya diterangkan bahwa ini BPJS pengganti yang sama dengan ASKES itu. Dan Alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin ini juga bisa mirip-mirip begitu. Peraturan yang baru ini tidak meniadakan peraturan DHT yang lama itu. Jadi, nyatanya kan yang cepat-cepat mencairkan DHT itu dapat tanpa susah. Yang baru dari tahun 2018 bisa mencairkan 3,6 juta. Yang dari 2015 bisa mencairkan 10 juta. Apalagi nanti kalau udah berumur 56 tahun yang konon katanya 100 juta lebih. Tapi memang untuk sepertinya ibu rumah tangga itu yang ingin jadi ibu rumah tangga sekarang pada masa muda ini. Agak bingung juga untuk masa kan harus menunggu 56 tahun. Karena nah itu pengertiannya itu yang harusnya diterapkan. Dan satu yang paling penting adalah kita percaya bahwa Menteri Ketenaga Kerjaan ini Akan menunjukkan kemampuannya untuk bisa berniat baik untuk kaum buruh. Yang bisa dapat dipercaya. Seperti juga Menteri-Menteri Wanita lainnya Sri Mulyani dan Retno Marsudi yang kita hagumi bersama. Mudah-mudahan ini juga demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indra. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bang Kohar kita bahas sedikit. Tadi ada berbagai tanggapan dari para penelpon. Di antaranya adalah soal ini revisi jangan gengsi. Tetapi ada tanggapan juga dari Pak Etwar. Buruh jangan dikit-dikit demo. Lalu ada tanggapan juga Ibu Indra optimis bahwa Menteri Ketenaga Kerjaan bisa menyelesaikan masalah ini. Kita akan bahas betulnya sesaat lagi ya Bang Kohar. Tetapi kita harus headline dulu. Pembersihan tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali usaha telah hanya sepuluh delapan waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa Anda kembali di editorial Media Indonesia Bang Kohar. Tadi sebelum jeda, pertanyaan saya adalah terkait dengan sejumlah penelpon ya. Tadi Pak Soekarawan menggarisbawahi terkait dengan komunikasi. Harus menjadi penting saat ini untuk dilakukan. Kemudian juga jangan gengsi untuk revisi. Ya, betul. Ya, sesuai dengan apa yang disuarakan di editorial. Bahwa cara berkomunikasi itu masih menjadi persoalan sampai saat ini. Mengapa umumnya, ya umumnya di kita, di pemerintahan kita ini, masih menganggap masyarakat, publik itu bagian dari objek. Padahal di dalam sebuah komunikasi yang benar, komunikasi yang modern, komunikasi yang efektif, itu menganggap mereka juga sebagai subjek. Jadi dialognya itu setara. Dua arah ya? Dua arah dengan posisi yang setara. Ada yang punya hak untuk didengarkan, tapi juga punya hak untuk mendengarkan. Jadi ada yang bicara, ada yang mendengar. Kalau semua ingin bicara ya tidak akan jelas semua persoalan. Terus yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana menganggap mereka ini sebagai bagian yang penting. JHT ini kan yang terkena dampaknya kan juga banyak. Para buruh, para pekerja. Karena itu kembalikan pada rulenya saja, pada aturannya. Apa itu? Undang-undang itu sudah menyatakan bahwa jaminan hari tua itu bisa diambil sebagian ketika pesertaan 10 tahun. Sudah mencapai 10 tahun. Atau bisa diambil sekaligus ketika mencapai usia pensiun. Nah, persoalan di sini adalah definisi usia pensiun. Di dalam peraturan pemerintah disebutkan definisi usia pensiun adalah 56 tahun. Lalu penjelasannya yang kedua adalah bahwa korban PHK itu adalah masuk dalam usia pensiun. Termasuk di dalam. Termasuk di dalam usia pensiun. Jadi ketika ada perubahan aturan, mestinya juga dirembuk secara bersama. Kenapa? Tahun 2015 ada peraturan Menteri Tenaga Kerjaan terkait bahwa dana JHT bisa diambil ketika orang di PHK atau mengundurkan diri. Karena memang situasinya ini untuk meng-cover situasi perekonomian yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Nah, sekarang kita dalam kondisi yang tidak stabil, darurat. Masih pandemi COVID-19? Masih pandemi COVID-19. Betul. Betul. Ketika situasi PHK semakin banyak. Ada data kalau dari Federasi Buruh bahwa di sektor manufaktur ada sekitar 200 ribuan lebih yang di PHK. Nah, kalau 200 ribuan lebih yang di PHK ini kemudian mereka tidak diberikan dana jaminan, maka ya mereka akan kebingungan. Karena dana jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, ini kan baru nanti akan berlaku 22 Februari. Minggu depan baru akan diberlakukan dengan skema yang kira-kira masih baru akan disosialisasikan. Dan para korban PHK tidak bisa menerima sekaligus. Bertahap ada 45 persen. Yang pertama 45 persen, baru sisanya kemudian 3 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya. Artinya ketika dia menerima uang, katakanlah pesangon dari PHK yang, ya kalau pesangonnya langsung dibayar. Kalau pesangonnya belum sempat dibayar kan repot, dicicil misalnya kan juga repot. Lalu dia ditambah dengan uang dari JKP, maka ya kehidupan mereka hanya cukup untuk 6 bulan itu saja. Kalau mereka ingin bagaimana mengumpulkan modal untuk usaha sendiri, maka akan kesulitan. Kalau ada dana JHT, mereka bisa gunakan dana JHT itu sebagai modal awal untuk bekerja kembali. Memang betul filosofinya ini adalah untuk menggaransi kehidupan di hari tua. Tetapi persoalannya memang... Membalikan ke fungsi awal, sebenarnya dari pemerintah seperti itu, Bang. Iya, di undang-undangnya memang seperti itu, filosofi awalnya. Tetapi begini, kondisi pekerja kita saat ini mungkin lebih dari 80% adalah mereka yang berada pada level yang kalau mereka terkena gangguan, maka daya belinya langsung runtuh. Dan mereka bisa langsung jatuh kepada kategori kelompok miskin. Nah, posisi yang sangat rentan ini itu harus dijaga, disangga dengan menggunakan manfaat dari tabungan pekerja itu. Apa itu manfaat itu? JHT. JHT ya. Kerentanan ini tidak bisa dijawab dengan JKP yang disodorkan oleh pemerintah sebagai pengganti? Ya, bagaimana bisa digunakan untuk itu ketika misalnya, uang yang dipakai dibayarkan secara bertahap, lalu kemudian habis digunakan untuk makan seluruh keluarga. Katakanlah begitu. Maka apa yang terjadi kemudian di keluarga tersebut, ya dia hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup saja. 6 bulan. Nah, kalau ada dana JHT yang bisa dibayarkan secara sekaligus, seorang korban PHK katakanlah dia akan terima 20 juta misalnya, atau dia bisa ambil 25 juta masalah, itu bisa digunakan untuk memulai usaha. Sebagian dia simpan, sebagian digunakan untuk memulai usaha, dan itu akan terus berjalan seiring dengan kemampuan dia, produktivitas dia. Sehingga pada saatnya nanti, dia bisa mencari manfaat lain, dia bisa menabung dengan cara yang lain, sehingga di hari tuanya juga tetap punya tabungan, kira-kira begitu. Baik, Bang Kohar, unjuk rasa sudah digelar oleh buruh kemarin, kemudian tentu kita masih menantikan duduk bersamanya ya, antara pemerintah dan juga buruh nih. Kemarin sudah dimulai ketika ada demonstrasi, mereka diterima secara langsung oleh Menteri Tenaga Kerja. Ini adalah awal yang baik, berarti ada itikat ya, itikat yang baik untuk mendengarkan. Ya meskipun ini sudah terlambat gaya komunikasi, tembak dulu kemudian ketika ada reaksi baru diluruskan, nggak apa-apa, toh juga kalaupun keputusan ini dijalankan, berlakunya nanti kan, masih bulan Mei. Ada jeda waktu tiga bulan untuk dilakukan itu, tetapi sebelum sampai pemberlakuan secara langsung itu, maka dengarkan dulu apa yang diinginkan oleh para pekerja, apa yang diharapkan dari dana JHT ini, skema yang bagaimana. Karena banyak sekali tafsir bahwa, ada yang mengatakan bahwa, ya kalau pensiun itu sudah ada yang namanya jaminan pensiun. Ada loh, jaminan manfaat dari jaminan pensiun. Kalau JHT itu ada yang mengkategorikan sebagai jaminan sosial, yang bisa diambil kapan waktu, setiap waktu, dalam batas tertentu, kalau menurut undang-undang adalah 10 tahun, dan tidak harus menunggu sampai pensiun, karena namanya bukan jaminan pensiun. Jaminan pensiun ada sendiri programnya, kira-kira begitu. Nah, untuk meluruskan ini semua, untuk menghilangkan kecurigaan, dan seterusnya, harus betul-betul didudukkan secara bersama. Lakukan dialog secara clear, secara tuntas, dan yang paling penting adalah bersikap bijak dan berpihak kepada para pekerja. Baik, bersikap bijak, berpihak kepada pekerja, dan tentu kita masih menunggu nanti komunikasi terbuka, komunikasi dua arah yang betul-betul bisa menunjukkan sikap bijak ini ya. Terima kasih Bang Kohar sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat Bang Kohar. Salam sehat, selamat pagi. Pemirsa Elok Nian, bila setiap kebijakan pemerintah, termasuk penyusunan kebijakan terkait dengan JHT, melibatkan partisipasi pekerja, kiranya masukan pekerja perlu didengar dan dipertimbangkan. Kita percaya, menekar Ida Fauzia mampu menyelesaikan kekisruhan terkait permasalahan ini. Kekisruhan ini harus diselesaikan secara bijak dan berpihak kepada pekerja, melalui komunikasi terbuka. Pemirsa kami selalu ingatkan Anda, tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo, selamat pagi, dan tetaplah bersama kami di Metro TV.